assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to rahasia blogger channel nah pada video ini saya ingin ngejelasin settingan blogger ya yang seo friendly agar blog atau tulisan temen-temen mudah ditemui di google walaupun banyak faktor lainnya ya seperti offpage, kecepatan situs dan lain-lain atau konten yang berguna, bermanfaat itu bisa dapet rank tinggi di google cuma settingan dasar ini sebenernya penting juga karena mempengaruhi on-pack blog temen-temen jadi bagus disetting di awal-awal nih sebenernya maka kalau temen-temen udah blognya udah jalan pengen ikutin settingan ini juga it's okay sih gak masalah cuma nanti ada beberapa poin yang harus dibantu-wanti oke, kita dari atas dulu ya, dari judul ini ke setting dulu ya, setting itu dari judul ini kan review film keren nih judulnya kalau bisa nama domain itu sama dengan judul gitu, kalau misalnya domainnya review film keren judulnya juga kalau bisa review film keren gitu jangan judulnya kumpulan film-film keren atau apa gitu nanti takutnya pas di optimasi agak kurang, agak susah gitu kita mau optimasi kata kunci apa jadi sebaiknya antara judul dan domain ini satu nada ya, satu inline lah satu jalur udah jelas ya ini ya masalah judul kalau temen-temen mau ubah misalnya udah terlanjur mau diubah itu hati-hati ya, karena apa? karena kalau ngubah judul itu bisa berpengaruh ke SEO-nya juga udah pasti itu nanti bisa ya bisa turun mungkin ya, bisa turun tapi mungkin kemungkinan akan naik lagi jadi kayak Google itu kayak ngenalin lagi gitu ngenalin blog kita tapi kalau misalnya visitor yang masih minim ya atau belum ada yang pengunjungnya ingin ubah dari sekarang deh menurut saya jadi biar oke lah, gapapa rank turun-turun di bawah di awal gitu yang penting lama-lama akan lebih positif hasilnya gitu ya temen-temen selanjutnya kita deskripsi deskripsi ini misalnya saya pakai ini oke loh jadi kayak semacam tagline jadi bisa diisi atau enggak itu bebas ya terserah temen-temen bahasa blog ini penting bahasa blog ini menggambarkan bahasa dari web atau blog temen-temen ya jadi misalnya temen-temen nulis blog berbahasa Indonesia bahasanya Indonesia aja kalau targetnya Amerika gitu bisa pakai English atau internasional bisa pakai English ya nah ini bukan English kalau spesifik bisa English United Kingdom kenapa ini penting? karena nanti mempengaruhi bahasa HTMLnya jadi bahasa HTMLnya tuh nanti misalnya untuk bahasa English United Kingdom nih N-UK misalnya English doang N-US atau N doang gitu ya kalau bahasa Indonesia ID strip ID gitu jadi kalau bisa ini sesuaikan dengan bahasa blog temen-temen oke terus ke konten khusus dewasa ini di non-aktifkan aja ya itu kalau misalnya dia aktif ini akan menampilkan peringatan-peringatan gitu di sebelum orang-orang buka blog temen-temen tapi kalau konten temen-temen aman udah buka aja karena nanti mempermudah pengunjung juga masuk blog kita selanjutnya pavicon ini di ini aja ya dipakai nih jadi pavicon ini yang disini nih nanti akan menunggu disini kalau bisa kurang dari 100 KB jadi tinggal choose file temen-temen upload dari komputer terus simpan dia kotak ya kotak ya misalnya 100px 100px atau berapa gitu mending kurang dari 100 KB terus dapat diakses mesin telusur ini iya nih izinkan mesin telusur nih ini di on-in ya jangan sampai dimatiin kalau dimatiin ntar google nggak ngerayapin webin nih elamat blog nih tadi udah ya domain custom ini buat temen-temen yang mau custom ke TLD ya jika udah di custom ya oke lah berarti ini dilewatin aja kalau pengen tau cara custom domain jadi pindah ke TLD misalnya revivlimkeren.com gitu nggak panggil blogspotnya saya tuh buatin videonya coba deh temen-temen cari cara custom domain nah ini ini dari domain custom jadi ini biarin aja off kalau misalnya udah custom domainnya berarti ini on nih wajib on pengalihan HTTPS di on-in nah ini admin nama adminnya nih jadi admin ini yang kita buat di awal bikin akun blogger ya kalau mau nambah admin juga bisa nanti jadi diundang dulu penulisnya kita bikin akun satu lagi kita undang penulis terus ubah pangkatnya jadi admin nah ini kan nanti bisa diubah di levelnya oke kalau mau undang penulis lain juga bisa pilih email ya jadi misalnya temen-temen punya multi author gitu pengen ada penulisnya banyak bisa dari sini undang lebih banyak penulis nih jadi undang penulis tertunda nanti ada beberapa email yang temen-temen kirim ke penulis disini yang pendingannya akses pembaca ini public ya kalau misalnya ini yang tengah ini khusus untuk penulis berarti private pembaca khusus pakai password jadi di public aja terus pembaca khusus ini gak usah ya karena kita gak pakai pembaca khusus postingan nih default aja ini 7 entry frekuensi arsif bulanan udah ini template empty template entry opsional di kosongin aja light bulb gambar terserah hidupin atau enggak bebas lokasi komentar nah ini bisa tersemat bisa penuh bisa pop up jadi kalau ada orang yang mau komen kita klik nanti muncul di new tab ya ini window gitu sembunyikan berarti ini kita gak ngejinin semua komentar tersemat ada kalau di klik nongol nanti jadi kalau di klik komentar nongol masih di halaman itu kalau ini kan di jendela baru kalau ini di halaman itu cuma diumpetin itu kalau halaman penuh kebuka semuanya nah ini bebas aja sih teman-teman mau pakai komentar apa enggak gitu ini bebas kalau saya sih suka yang ini aja sih tersemat aja default terus ya apa yang dapat mengomentari nah ini siapa aja termasuk anonim yang punya akun google atau hanya anggota blog ini bebas ya kalau ini siapa aja bisa komen kalau ini hanya yang punya gmail aja gitu nah itu terserah temen dah ini diemin kirim email permintaan kemoderasi jadi semua komentar ini bisa masuk ke email kita jadi misalnya ada yang komen dia langsung masuk ke email kita dengan catatan teman-teman harus masukin email dulu disini ya jadi masukin email teman-teman nanti setiap ada komen yang pending akan masuk ke email gitu kalau saya sih enggak usah ngapain disini karena udah ada nih kalau mau komentar menemukan email doang terus capcai komentar membaca ini on ya by default ini menghindari spammer pesan formulir komentar jadi ada pesan-pesan sebelum komentar misalnya tolong jangan nyepam apa atau rules untuk berkomen gimana teman-teman bisa tulis disini mau pakai mau gak bebas selanjutnya email email ini kita bisa posting melalui email sebenarnya cuma kalau saya saya non-aktifkan aja ngapain udah bisa posting disini di email lagi ngapain ya maksudnya ini lebih mempermudah deh jadi kita bisa posting lewat email kalau ini jadi non-aktifkan aja tapi seserah sih kalau teman-teman mau juga bebas subscriber notifikasi postingan nah ini terserah ya teman-teman mau diisi mau gak nih ngundang orang ya jadi kita ngundang orang-orang nanti setiap ada postingan baru dari kita dia akan di notifikasi maksudnya di notif gitu bahwa ada postingan baru sebenarnya sih kayak ini ya apa sih istilahnya kayak push notification gitu cuma ini undangnya manual ini itu kan alamat yang ingin diundang kalau kata saya sih ya terserah deh kalau itu mau iya mau enggak juga gak apa-apa ini pendingan nih kalau ada pending udah dikirim belum diterima berarti pending nah kalau ini yang komentar sama modelnya kayak tadi cuma ini khusus komentar-komentar kita skip aja terus jona waktu nah ini jona waktu teman-teman nih mau di mana kalau kita pakai Jakarta aja ya ini selanjutnya format ini nih header tanggal nah jadi ini terserah ya nanti di atas postingan akan muncul kayak gini nih minggu juli 23 2023 mau pakai yang gini mau yang gini bebas 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 aja ya terus ini gak usah nih biarin aja format stempel waktu ini buat jamnya jamnya kalau saya sih gak usah ya tapi bebas sih bebas kalau yang frekuensi update sering ya gak apa-apa nampilin jam kalau misalnya kalian cuma harian sehari sekali gak usah nampilin jam kalau apalagi yang minggu-minggu sekali gak usah nampilin jam gitu selanjutnya tag meta nah ini aktifkan deskripsi penelusuran ini sebaiknya diaktifin ini pengaruh kayak sih meta deskripsi jadi ini by default kan dia gak ada nih kayak gini nah ini kita hidupin nih kalau kita hidupin aktifin aktifkan deskripsi penelusuran itu nanti setiap postingan kita juga bisa kita atur tuh meta deskripsinya per postingan tuh jadi deskripsi penelusuran yang ini nih yang di settingan ini buat homepage-nya teman-teman misalnya blog review film keren adalah blog tentang film atau apalah jadi silahnya ini yang menggambarkan deskripsi ini yang menggambarkan secara keseluruhan blog teman-teman ini ya gambaran umumnya tuh ya ini yang pasti disini kalau bisa ada kata kuncinya nih kalau misalnya buat homepage sih saya pakein judul blognya biasanya ya dan kata kuncinya misalnya taruh lah review film keren ini kata kuncinya film keren taruh taruh anggap aja begitu berarti ini saya taruh nama judul blognya terus ini ada keywordnya gitu kata kunci utama yang kita tuju kalau teman-teman jualan gitu misalnya adalah blog tentang jualan baju atau apa ya kreasiin aja yang penting jangan lebih dari 150 karakter 150 karakter itu termasuk spasi titik dan koma tanda seru tanda baca maksudnya oke kalau udah simpan ya ini kalau bisa dimaksimalin ya ke 100-150 minimal 130 karakter error pengalihan ini kosongin aja nih kosong pengalihan khusus ini 301 jadi kalau ada satu halaman teman-teman misalnya let's say gini teman-teman bikin blok A blok A dan blok B kita tinggal tambahkan misalnya blok A ini url nya abc ternyata abc ini udah gak layak tayang nih pengen saya bikin ke halaman baru aja deh misalnya pengen pindahin ke halaman abcd gitu jadi nanti setiap pengunjung yang ke url ini url abc nanti akan langsung pindah ke abcd gitu ini bisa di setting permanen apa enggak kalau gak permanen artinya temporary nanti kodenya 302 kalau di onin 301 nih di direct permanen gitu jadi tergantung kebutuhan misalnya ini lagi cuma di renovasi ini buat sementara misalnya ini halaman postingan ini lagi under reconstruction buat perbaikan apa gitu pakai yang sementara aja cuma kalau emang permanen udah deh ini postingan ini dihapus aja misalnya gitu ya cuma dari postingan ini abc ini menghasilkan banyak visitor kalau dihapus hilang dong kan sayang makanya kita pindah ke halaman baru ke abcd nah di halaman ini lebih lengkap gitu itu namanya redirect ya redirect 301 permanent temporary 302 oke kalau misalnya gak ada yang digituin udah batalin aja gak usah diisi selanjutnya kita ke crawler dan pengindexan aktifkan robot kxc custom hidupin aja ya hidupin pake aja format ini ikutin 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 kayak gini nah pas sitemap ini blog teman-teman apa misalnya abcd www.abcd.com terus slash sitemap.xml nah ini sitemap defaultnya blogger lah biasanya pake ini ikutin aja nih ikutin kayak gini ya penjelasan lebih detailnya ada di video saya yang lain coba cari cara setting robot txt tapi ini udah default kesimpulan video yang itu kayak gini lah kurang lebih oke kalau udah kan ini kita udah aktifkan ya ini aktifkan text header robot custom nah ini perintah ini penting juga nih karena berhubungan dengan crawler si google ini lebih detail lagi nih kalau robot txt kan tadi secara umum ya per url kalau ini per ini per session misalnya kita hidupin ya ini nanti kita bisa bikin perintah mau yang mana di index dan mana yang nggak di index atau no index gitu sebenarnya di robot custom txt juga bisa sih cuma disini lebih gampang oke ini kalau udah kita on kita ini halaman beranda kita all ini ke index semua akan ke index semua apa yang ada di home page kita home page kalau misalnya teman-teman mau mau ngindex rsip kan ada tuh yang rsip atau kategori rsip bulanan itu bisa nggak diindex caranya dihidupin ini nanti ini no rsip jadi rsip yang itu misalnya 2023 strip 02 apa gimana itu nggak akan diindex kalau saya sih mending ini nggak usah diindex kalau ini kosongin aja ikutin aja kayak gitu oke jadi nanti bisa keindex semua simpan selanjutnya rsip dan halaman penelusuran ini mendingan di noindex aja semuanya ini kan tadi buat rsip yang tadi atau buat table ya label juga kalau nggak salah masuk sini ini ini saya nggak pernah seno index aja ini semua kecuali ini ya unavailable ini udah saya giniin aja nih oke simpan jadi rsip dan halaman penelusuran kayak search google apa gitu kan kadang-kadang bisa di search ini disini nih nih misalnya kita cari ini nah halaman ini search ini bisa keindex sebenernya kayak gini bisa keindex cuman jelek nggak ada isinya takutnya dianggap spam atau apa gitu ya tapi sebenarnya ini juga search ini udah kita blokir tadi dari robot txt ya kan yang jadi semua yang ada slash search ini akan kita blokir semua oke jadi ini nggak ini nggak akan masuk untuk memperkuatnya lagi pakai ini juga nggak apa-apa oke pakai di tag rsip ini oke selanjutnya kita tag postingan dan halaman nah ini di all dimasukin ya jadi semua postingan ini bisa keindeks semua nih kalau ada archive di dalam postingan ini bisa kita no index aja sih tapi terserah kalau saya ini buat postingan dan halaman mendingan gini aja google search console buat menghubungin ke google webmaster kalau kalau caranya saya jelasin coba cari di video ini cara menghubungkan google search console apa-apa itu saya lupa terus ini aktifkan h.txt custom kita kalau yang udah punya accent ini bisa diaktifkan nah ini klik add txt custom kita masukin ya kode add txt nya ini kalau udah terdaftar accent kalau belum jangan lebih detailnya kalau gak salah saya juga udah pernah buat videonya saya bilang tadi video saya banyak kececar dan gak utuh cuma kalau misalnya teman-teman mau nyari-nyari sih sebenarnya yang disini sudah saya jelasin semua ya gitu terus import konten ini mau ngambil dari konten apa misalnya teman-teman udah cadangkan konten sebelumnya ya jadi kita cadangkan backup terus kita mau import konten di blog yang baru bisa pakai format inform kalau ini buat backup nih backup konten ini sebaiknya di backup beberapa bulan sekali bebas karena gini blogger ini kita numpang dari hosting blog kita gak sewa hosting kita cuma beli domain satu saat kita ngelanggar atau ada penanggaran parah ini blog kita bisa dihapus waktu-waktu kayaknya ada beberapa kejadian tapi banyak juga saya nemuin blogger yang dihapus kan sayang makanya kita cadangkan dulu konten-konten nya takutnya kita belum backup tapi konten-konten kita udah dibantai semua takutnya gitu takutnya selama konten kita aman ya gak aneh-aneh software pasti aman video dari blog media dari blog ini video atau media media apapun yang ada di blog kita yang udah kita upload hapus blog kalau mau blog ini mau dihapus atau enggak ini tapi kalau buat serius ya dihapus feed situs izinkan feed blog ini pendek aja ya kalau penuh takut dia gc ikutin aja gini pendek terus terus gak usah gak usah karena udah pendek semua alihkan feed entry ini kesongin aja router feed entry ini kesongin juga judul dan link lantiran ini gak usah nih aktifin aja umum bisa gunakan draft blogger ya saya hidupin profil pengguna ini bisa jadi backlink coba teman-teman cek video saya sebelumnya nah profil ini bisa jadi backlink mau tau caranya gimana ada di video saya sebelumnya tonton oke saya rasa itu aja ya udah cukup jelas ya kayaknya udah cukup lengkap saya juga udah capek ngomongnya buat teman-teman yang pengen nge-backlink bisa gunakan jasa backlink ada di deskripsi saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax